Keseruan Queen of Mall kali ini. Mall adalah rumah kedua bagi saya. Selama 22 tahun saya berkarya dan mengembangkan pusat perbelanjaan di Indonesia. Menggali informasi dan menjadikan mall memiliki nyawa, juga karakter yang selaras dengan lingkungan sekitar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Bagi saya, dunia ini sangat menarik dan penuh dengan tantangan. Bagaimana mall bisa bertahan di era digital seperti sekarang ini. Karena yang terpenting, bukan hanya membangun mall terbaik, tapi mall yang mendatangkan banyak kebahagiaan. Saya Cecilia Rosalinda, saya sangat senang dan senang berada di sini bersama Anda. Dikenal sebagai one of the most luxurious mall in Indonesia. Kunjungan Queen of Mall kali ini berada di kawasan Sudirman Central Business District atau kawasan STBD. Mall yang dipenuhi dengan brand-brand premium asal dunia ini punya target market khusus, yaitu kalangan para eksekutif. Apalagi sih, fasilitas mewah lainnya yang dapat kita nikmati di mall yang dibangun dengan dana ratusan juta dolar ini. So now, let's check it out, our favorite mall. Ya, Markus, Pacific Press ini kan terkenal sebagai salah satu mall paling keren di Indonesia, terutama di Jakarta. Terima kasih. Tapi sebenarnya, apa sih keunggulan dan keunikan dari Pacific Press yang tidak dimiliki oleh mall-mall lain? Oke, nomor satu pasti kita punya lokasi ya. Lokasi kita ada di Central Business District of Sudirman, yang memang lokasi paling premium dengan demografis lifestyle yang luar biasa. Jadi, dengan demografis lifestyle luar biasa itu kita juga bisa membentuk satu komunitas ekosistem of the lifestyle itself di semua, di seluruh mall kita. Dengan adanya lifestyle F&B, lifestyle fashion, itu semua menjadi perpaduan yang unik yang kita bisa jualkan kepada masyarakat dan kepada tanda-tanda berikutnya juga. Oke, jadi memang kayak interior juga dibuat sedemikian rupa supaya kelasnya tetap high market gitu ya, Markus ya. Jadi, sudah memasuki tahun ke-13 nih ya di Pacific Press ya? Iya, betul. Mall-nya keren banget. Pacific Press-nya 12 tahun. Markus-nya 13 tahun. Nah, di Pacific Press ini kan banyak sekali brand-brand premium nih, Markus. Apa aja sih brand premium yang hanya ada di Pacific Press, nggak ada di mall lain? Oke, kalau luxury kita ada fashion ya, ada Prada sama Miu Miu, itu fashion. Terus di home juga kita ada kayak Mouye, Bika, itu untuk home department yang luxury kategori. Terus kita juga ada Gala Yus Lafayette, the one and only di Jakarta dan Indonesia. Iya. Itu satu-satunya di kita. Dan tentunya untuk Mall Cafe itu ya kita ada F&B juga. Nah, salah F&B kita yang kategorinya juga premium ya. Kayak Robot Enco, terus ada Chamber, ada Hard Rock Cafe, di Only Hard Rock Cafe di Indonesia. Jadi ikoniknya juga salah satunya Hard Rock Cafe. Iya, iya. Waduh, luar biasa nih. Pemilihan tenonnya sendiri nih untuk Pacific Press, Markus. Apa sih yang menjadi pertimbangan supaya tenon-tenon ini bisa bergabung di Pacific Press? Karena demografi kita vibrant ya. Kita juga dari orang eksekutif juga ada, dari family juga ada. Jadi kita lihat relevansinya. Relevansinya jadi customer kita maunya apa sih? Iya kan? Makanya mencari-nya apa sih? Dengan premium buying power juga yang ada di sekitar sini. Jadi luxury juga kita ada. Tapi yang lainnya pun kita mencoba untuk cater to the right market. Yang kita memang sehari-hari datang ke sini. Within the close vicinity kita. Jadi supaya relevan aja. Yang mereka mau kita ada gitu. Tapi bukan ya semua juga sih. Jadi mengikuti tren yang ada juga ya? Betul. Jadi kita juga harus ikutin kondisi pasar seperti apa gitu kan. Dengan adanya online to offline store juga. Itu kan sekarang millennial juga nyari-nyari produk-produk seperti itu gitu kan. Pacific Press ini kan terletak di area SCB di Jakarta. Nih Marcus, apa fasilitas premium yang disediakan oleh Pacific Press untuk customer-nya? Oke, buat shopper kita yang gold member, kita ada gold lounge sendiri. Khusus buat mereka untuk redeem. Sekarang kita juga ada charging station buat mobil listrik. Di parkiran kita. Keren banget. Jadi buat yang bawa mobil Tesla, bisa parkir di bawah. Oh, aduh. Dan buat yang mobile kantornya dan lain sebagainya, kita punya gold. Gold ini yang di Pacific Press adalah pertama yang masuk ke mall pada saat mereka buka. Yang di Pacific Press. Waduh, keren ya. Ini ya desain interiornya juga ya. Iya. Terus, gimana respon daripada customer? Luar biasa. Karena dengan ukuran 1700 meter persegi, mereka juga sekarang sudah penuh. Dan setiap harinya ada orang keluar masuk di sini untuk meeting dan lain sebagainya. Jadi fully occupied, sukses dong ya? Yes. Wah, bisa buka cabang banyak nih gold work. Iya. Memang mereka punya rencana banyak sih. Oke, oke. Silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, jadi gede ya 1700 jual lantai ya. Jadi yang pertama, mereka mengembangin ke lantai satu. Oke. Kemudian dari Markom Activities nih, kan ini sudah di lokasi yang prestisius. Nah, I'm wondering nih, gimana sih event-event yang sudah terselenggara di Pacific Press dan yang akan datang? Apa aja nih yang mau dibikin dengan heboh? Thank you. Wah, sebagai mall kita pasti, kita harus vibrant ya. Jadi kita juga ada program-program yang bersifat family juga ada, bersifat non-family juga ada, tergantung dengan musim juga. Dan kita, kalau dulu kita ada bahasa art juga, itu annual art event. Terus, jadi kita mencoba relevan dan bikin event-event yang memang cocok dengan customer kita. Jadi, major strategy kita sih, kita mengisi setiap bulan itu ada program-program yang berbeda setiap bulannya. Dan bulan-bulan tertentu kita punya highlights seperti Chinese New Year, School Holiday, Christmas itu dengan ikonik kita punya Atrium. Pasti kita akan dekor dengan cantik dan konten tadi itu, biar ada Instagram konten. Jadi, I think banyak orang sangat look forward untuk dekorasi di Pacific Press juga. Itu yang tetap kita jaga dan itu menjadi salah satu main strategi kita sebetulnya. Untuk menghadapi era digital nih, nah dari Markom ada strategi apa? Kita mengadopsi banyak digital, kita juga punya aplikasi. Aplikasi ini juga kita tetap kembangin terus dengan nanti program-program terparti yang akan menjadi added value buat user experience kita. Jadi, yang kita kejar adalah user experience dari pengunjung kita nih, gimana sih kalau mereka masuk ke Pacific Press gitu. Dengan aplikasi, terus fungsi-fungsinya seperti nanti bisa book restaurant, bisa kita lagi work on pre-paid parking service juga, pre-book parking service, Valet juga. Jadi, hal-hal tersebut yang semuanya digital platform based, kita sudah mengadopsi juga. Dan tentunya dari sosial media juga kita sangat fokus di situ. Dari program kita semuanya kita push dengan sosial media yang memang jor-joran lah, gimana kayak gitu. Waduh, pokoknya ngikutin kalian terus ya. Kamu yang menyukai olahraga trampolin, arena permainan fun and fit juga dapat kamu coba. Pak Charles, bisa dijelaskan nggak nih, Carefast itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Ya, Carefast adalah satu company yang bergerak di dalam bidang jasa pelayanan kebersihan. Jadi, kita fokus memberikan jasa untuk kebersihan di dalam properti-properti yang ada. Seperti mal, seperti ini, kita yang kelola. Jadi, kita juga kelola apartemen, office, dan segala macam industri yang bergerak dengan properti. Oh, jadi Carefast itu memang yang khusus kebersihan? Ya, kita fokus di bidang jasa kebersihan. Oke, oke. Bagaimana perjalanan bisnis Carefast selama ini, Pak Charles? Ya, berliku-liku ya. Tentu penuh tantangan. Apalagi, kita tahu bergerak dalam bidang jasa ini kan, yang pertama adalah trust. Kepercayaan diberikan oleh customer kita, klien kita pada kita. Pada saat awal-awal kita buka satu company baru, tentu semua orang bertanya. Ya, pengalamannya seperti apa. Apalagi bidang ini, meskipun jasa kebersihan, sudah banyak sekali perusahaan dari luar yang ikut masuk dan berkompetisi di Indonesia ini. Sehingga kami sebagai perusahaan lokal harus punya suatu strategi atau cara supaya bisa compete dengan mereka. Ya, tentu ini perlu suatu tim yang solid, dan perlu suatu tim yang saling percaya untuk bisa mengembangkan bidang ini. Oke, jadi memang harus benar-benar solid ya, baru bisa memenangkan persaingan di dunia bisnis ini ya. Nah, terus kenapa sih Pak Charles memilih jenis bidang seperti Carefast ini di dunia kebersihan sebagai your career life gitu? Ya, sebetulnya awalnya saya sebagai seorang profesional di bidang lain, bukan di bidang jasa kebersihan ini. Tapi ya ada suatu momentum yang akhirnya saya masuk dalam bidang jasa kebersihan ini. Dan di sana saya merasakan suatu kepuasan yang berbeda dengan bidang lain yang sebelumnya saya kerjakan. Di sini saya mempunyai suatu rasa puas bahwa kita bisa memberikan suatu kesempatan pada rekan-rekan saya, pada orang-orang yang mungkin tidak memiliki suatu kesempatan yang cukup untuk mencapai suatu pendidikan. Sehingga kita harus ikut memikirkan bagaimana orang-orang yang berpendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi bisa bekerja. Oke. Bisa ikut memberikan suatu harapan yang baik pada rekan-rekan kerja saya sekarang ini. Jadi ada suatu kepuasan di luar material yang kita bisa dapatkan dalam bidang ini. Mulia sekali ya Pak Carus. Jadi itu meningkatkan tarah kehidupan banyak orang gitu ya Pak ya? Tentu kita ingin juga bisa memberikan suatu kontribusi positif kepada sumber daya-sumber daya manusia kita yang sangat tentu membutuhkan suatu pekerjaan yang baik, yang istilahnya kita ini benar-benar bekerja. Iya. Ini banyak doa yang dipanjatkan nih. Semoga. Dari seluruh karyawannya Care Pass ya. Dari Care Pass sendiri nih Pak Charles, ada keunggulan apa yang menjadi kekuatan daripada Care Pass dibandingkan dengan perusahaan sedikit lainnya? Seperti pada umumnya kurang lebih ya memang mungkin hampir sama, tapi yang menjadi kata kunci adalah satu kita harus fokus di dalam bidang ini, yang kedua karena seperti yang kita ketahui bahwa jasa kebersihan adalah elemen power base, maka kita harus yakinkan bahwa setiap personel yang kita kirimkan sudah tertraining dengan baik. Well trained. Well trained. Sudah memahami secara skill maupun secara hospitality dengan baik. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya jadi kita semua harus mengerti bahwa kita adalah di dalam service. Kita harus bisa memberikan satu service yang baik kepada customer maupun customer-nya customer kita. Seperti yang barusan ya? Ya kurang lebih. Ramah ya? Harus ramah ya. Untuk inovasi dan strategi menghadapi kemajuan zaman dan juga persaingan bisnis, Care Pass gimana nih dalam strategi dan inovasinya? Ya kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman baik dari sisi selain SDM tadi yang saya sebutkan kita juga harus mengerti bahwa perkembangan secara peralatan maupun mesin daripada jasa kebersihan terus berkembang, terus bertumbuh. Ya selain itu kita juga harus yang seperti saya katakan bahwa era ini adalah era menerimial, digitalisasi juga harus kita kembangkan, kita perkuat. Salah satunya adalah bagaimana cara kita mengontrol hasil pekerjaan tim kita dengan satu alat yang terukur sehingga semua pekerjaan kita bisa ter-report dengan baik dan terukur. Actual ya? Actual ya itulah yang kita coba terus kejar dan kita aplikasikan di dalam setiap pekerjaan kita. Oke, untuk kedepannya nih Pak Carlos melihat prospek bisnisnya Care Pass gimana nih? Ya, seperti pada umumnya setiap bisnis pasti punya namanya tantangan dan kesempatan. Kalau kita bicara kesempatan di bidang jasa kebersihan saya pikir cukup baik karena kita lihat dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik tentu bertumbuhan gedung-gedung baru yang mana juga harus pasti membutuhkan jasa kebersihan. Tapi harus diingat bahwa bisnis ini unik artinya main power base tadi begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya jika tidak didukung dengan suatu sistem manajemen yang baik tentu juga menjadi satu tantangan. Jadi ya kita harus hati-hati dalam menyikapi perkembangan bisnis ini. Oke, salah satu strateginya tadi Pak Carlos ada cerita ya mengenai adanya apps ya. Oh iya. Sebagai tunjangan untuk mengikuti area era digitalisasi. Betul, betul. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi bahwa kita juga punya satu aplikasi yang bisa kita pakai jika ada personal-personal ataupun orang-orang yang membutuhkan jasa kebersihan. Jadi dia bisa order melalui online satu aplikasi. Seperti ini. Ini kita bisa pesan dan kita bisa order jasa yang diharapkan kita serve kepada klien-klien kita. Jadi ini memang dipakai secara umum. Setiapapun yang ingin menggunakan jasa ini bisa download dan tinggal pakai. Wow, hebat sekali ini ya. Jadi nggak cuma ke klien-klien yang memang sudah secara rutin menggunakan jasa kebersihan, tapi untuk siapa saja. Untuk menjadi sukses nih seperti seorang Pak Charles Adrian Jasa hari ini ya. Nah apa nih, quotes yang bisa dibagikan untuk masyarakat Indonesia? Ya, sebetulnya ukuran sukses kan banyak ukuran ya. Masing-masing pribadi mungkin berbeda. Tetapi dalam hal ini saya sampaikan bahwa kita tidak bisa memilih pada saat kita dilarikan dari keluarga mana, dari seperti apa, sudut ekonomi seperti apa. Kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih pada saat kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi jangan sampai menyesal. Jadi do your best, lakukan dengan baik, fokus, supaya kita bisa meninggalkannya dengan rasa bangga. Jadi mungkin itu yang membuat saya semangat untuk dalam menjalankan bisnis dengan orang yang sebanyak ini. Agar ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, semua orang ingat yang manis-manis dan hasil kerja keras kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Amin, luar biasa quotes-nya Pak Charles. Oke, sukses selalu menyertai ya Pak ya. Amin. Hebat-hebat. Terima kasih telah menonton! Tren kuliner tentunya selalu dinamis dan berubah sesuai keinginan pasar. Kali ini, para pecinta mall di Indonesia sedang dihinggapi tren Japanese food. Sebut saja, sushi, ramen, udon, bento, hingga ke abu rasoba hampir ada di seluruh jajaran mall di Indonesia. Seperti contohnya restoran Jepang di kawasan Pacific Place kali ini. Di mana setiap jam makan siang, restoran bernama Kabuto Black tersebut dipenuhi pengunjung. Penasaran kan apa menu favorit dan makanan fenomenal yang disajikan di sini? Mari langsung saja kita temui owner Kabuto Black. Hai, Christian. Halo, apa kabar? Congratulations, Christian for the opening of Kabuto Black ya. Ini restoran Jepang kan? Restoran Jepang kita punya. Yang kebetulan ini otot kita yang ketiga. Namanya Kabuto Black namanya. Kenapa pilih restoran Jepang as your business? Mungkin pertama-tama saya sehobi, saya temen hobi-hobi makanan Jepang basically. Emang doyan? Iya, saya sama keluarga temen makanan Jepang. Kebetulan dulu, tiga tahun lalu saya berangkat ke Tokyo. Kita makan ke satu tempat di daerah Tokyo itu, the whole family saya itu happy banget makan di sana. Jadi akhirnya dari situ, saya dapat kenalan lah di sana lah ya kurang lebih ya. Jadi kita punya konsep, kita buka restoran Jepang ke Indonesia. Jadi original kita tuh awal-awal adalah Mase Soba. Jadi nama kita sebenarnya Kabuto Mase Soba sebelumnya namanya. Mase Soba itu artinya Mase itu diaduk, Soba itu adalah noodle. Jadi noodle Soba yang diaduk di dalam. Nah, dari situ akhirnya kita bawa lah ke tambah kita yang pertama di Pantai Nakapu. Itu yang pertama? Pertama. Kedua? Kedua di Mall Kelapa Gadi. Namanya sama juga? Kabuto aja. Oke. Tapi yang di sini kita namanya Kabuto Black karena lebih premium, variety-nya lebih banyak, dan pilihan-pilihan daging-dagingnya juga lebih banyak di sini. Iya, desain interiornya aja luar biasa nih. Iya, lumayan. Kita cukup berbeda dibanding cabang yang lain. Di sini lebih premium dan lebih feel Japanese feel ini lebih dapet. Iya. Aduh. Jadi kalau bisa dilihat, ini kan MBN-MBN sekitar nih yang di sini kan kipas-kipas yang memang kita bawa juga dari Jepang. Iya. Dan ini juga ada beberapa proverbs, kalau bisa dilihat nih dari kiri ke kanan ada sekitar 73 itu proverbs yang memang tidak ada yang identikal, berbeda semua. Waduh, mantap. Oke, silahkan. Ini mungkin bisa masuk ke dalam nih, ruang CIP salah satunya di sini. Oke. Oke, hai. Wah, ini menunya menarik-menarik banget nih. Benar-benar Instagramable nih, Christian. Iya, iya. Menu ini cuma ada di Kabuto Black. Kita jadi kayak lagi makan di atas awan nih, selesai. Iya, wah berasa di langit ketujuh nih. Terus namanya kenapa Kabuto sih? Apa artinya? Kabuto itu sebenarnya kalau dilihat ada hal-hal panjang kita di depan tadi, kan ada tuh full armor samurai. Oke. Nah, itu satu set panggilnya itu Yoroi. Tapi kalau kepalanya doang itu namanya Kabuto. Oh, oke. Nah, kenapa kita pilih si helmet itu? Karena ya, kita jujur kan pemain baru, let's say 3 tahun lah ya. Jadi itu dibilang masih very early stage gitu loh. Nah, helmet itu adalah untuk menjaga kepala kita sebenarnya. Jadi saya tuh berasumsi memakai helmet itu, ya saya sudah siap perang. Iya, iya. Untuk dengan orang-orang yang lain gitu loh maksudnya. Jadi saya pakai itu helmet untuk siap perang ke F&B Business. Waduh, filosofinya dalam ya Christian ya. Hebat nih. Terus menurut Christian nih, trend restoran Jepang ke depannya gimana? Bisa bertahan lama? It's gonna be forever? Atau gimana? Pasti. Karena, even kita dapat update 2 dari Dubez dan Diplomat Jepang. Itu mereka ini sekarang juga sedang memberikan informasi ke manufacturer di Jepang. Bahwa peningkatan ekspansi F&B itu akan meningkat sekitar 30-40%. Jadi mereka sudah mulai lama-lama manufacturing Japanese brand. Contohnya kayak mesin-mesin Jepang. Karena kan sangat expensive sekarang ini kan. Sebenarnya di Jepang itu brand Jepang itu banyak sekali untuk manufacturing. manufacturing manufacturing. Cuma yang masuk ke Indonesia cuma segelintiran aja. Mungkin satu atau dua brand. Dua brand manufacturer. Nah mereka melihat pangsa pasar Japanese food itu very big and growing. Jadi mereka sudah mulai memasukkan brand-brand lain ke depannya. Jadi dari pihak Dubez Jepang pun melihat potensi masyarakat Indonesia itu masih tinggi sekali animalnya untuk makanan Jepang. Oh gitu ya. Jadi pede lah ya. Untuk terjun di dunia ini ya. Masakan Jepang. Ini Christian bisa cerita nggak? Ini apa aja sih namanya nih? Selur-selur banget. Ini salah satu set kita namanya bombset kita. Special bombset. Special bombset itu maksudnya ini banyak banget nih pilihannya. Ada yang pakai beef, ada yang pakai salmon, ada yang pakai unagi, ada yang pakai potate. Black. Ya kan? Dicampur-campur ada juga yang pedes, ada juga yang nggak gitu loh. Dicampur-campur banyak banget gitu loh. Oke. Nah yang ini, menu ini cuma ada di Kabuto Black. Oh ini yang premium beefnya nih ya? Premium, betul. Dan ini selection beefnya itu kita ada tiga macam. Ada yang Australian, ada US, dan yang paling favorit adalah yang Wagyu. Dan itu juga Wagyu nya juga. Kelihatan sih. Ya, gitu. Ya, ya. Nanti kita bakar. Terus ini apa yang bertingkat? Nah yang ini sushi nigiri kita namanya. Nigiri itu jadi nasi yang dikepel sama salmon yang dikepel. Ya kan? Dan ini variety juga banyak nih kalau dilihat nih. Jadi ada yang pakai foie gras, ada yang pakai uni. Ini juga kita datang dari fresh siap seminggu dua kali. Oke. Dan ini kebetulan ada Ika juga. Dan ini ada pakai Nato, pakai Yitura dan lain-lain gitu loh. Ada sekitar lima set kita banyak sih kurang lebih. Presentation nya juga sangat menarik ya. Dan ini yang terakhir, ini yang di Kasimi. Kasimi presentation juga taruh di boat ya kan. Sudah sesuai dengan exterior design. Iya, iya. Iya, serasa di island. Kali ini Queen of Mall akan bagi-bagi voucher dari CGV ya. Kita mau bikin game seru-seruan. Yuk kita ke dalam, kita cari nih. Pesertanya siapa yang mau join the games untuk dapetin voucher dari CGV. Ada 20 voucher nih, yuk. Hai guys. How are you? Sorry nih, lagi ngumpul-ngumpul ya. Iya. Waduh, waduh. Ini boleh nggak kita ajak main games dulu? Boleh. Tadi ya! Wah! Tunggu picture? Gimana... Yaaay! Tunggu, pokok. Tunggu! Tunggu, pokok. Tunggu! Pertanyaan. Terima kasih. Gaper. Oh, Garuda di naraku. Gua satu dua di naraku. Film dulu. Kita kaya nama pelan-pelan. Oke. Kerempang, Kak. Kerempang. Sama film. Terima kasih. 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 Terima kasih.